Nah, sahabat MQTV, lembaga Amil Zakat Al-Kasab dan ratusan anak yatimnya sedang menunggu sedekah kita. Dan betapa beruntungnya kita ketika Allah menjadikan tangan kita adalah untuk membantu yatim dan kaum gafah. Silahkan salurkan zakat infak sedekah Anda ke lembaga Amil Zakat Al-Kasab. Oke, terima kasih dan baik kita kembali ke program kita pada sore ini yang tadi kepotong. Kita kembali ke narasumber kita, Manggeo. Bagaimana, Mang? Tadi secara global agak kepotong nih, dijelaskan. Secara global al-alak, ya silahkan. Pesan secara global al-alak, Manggeo akan jabarkan, ini kalau ditulis dalam durul Al-Quran, Bapak-Bapak boleh lihat di buku ini. Ini ada sembilan. Jadi sebelum kita membahas Al-Quran ayat per ayat, maka Manggeo ingin menjelaskan dulu secara globalnya, biar kalian berpikir ketika membaca ayatnya bisa tergambar. Betul. Nah, yang pertama adalah bahwa al-alak ini pesan globalnya adalah perintah membaca baik ayat kauniyah maupun kauniyah dengan paradigma bismirobik. Jadi, sebetulnya surat al-alak ini memesankan kepada kita agar kita membaca ayat-ayat kauniyah maupun ayat kauniyah itu dengan paradigma bismirobik. Paradigma bismirobik itu adalah paradigma di mana worldview-nya atau cara pandang kita sebagai pemandangnya itu adalah melihat segala sesuatu atas nama Tuhan. Oh, atas bismirobik. Tapi, atas nama Tuhan. Bismirobik, ya. Itu adalah bismirobik. Ketika kita membaca misalnya ekonomi, marilah kita lihat ekonomi bagaimana di dalam sudut pandang Tuhan dalam melihat tentang ekonomi. Ya, sehingga ekonomi itu bukan karena kapitalismenya, liberalismenya, dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya Rob ini berbicara tentang ekonomi, tentang sosial, tentang ideologi, tentang budaya, dan sebagainya. Jangan melihat dari sesuatu yang lain, kecuali lihatlah dengan nama Robmu. Iya, betulah. Dengan nama pengurusmu. Nah, itu adalah sudut pandang pertama bahwa sesungguhnya al-alak ini berbicara kepada Rasulullah SAW, bacalah atas nama Tuhanmu. Bacalah itu bukan berarti membaca teks saja, gitu ya. Tetapi, karena kita juga di dalam hadis disebutkan, bacalah surat al-fatihah. Bukan berarti kita harus membaca teks al-fatihah. Iya, tetapi kita membaca itu artinya kita melihat, meneliti, kemudian bagaimana kita memandang segala sesuatu itu dengan nama Tuhan. Dengan atas nama Bismiropi. Nah, maka itulah sebetulnya pesan utama dari yang namanya surat al-alak. Terus yang kedua adalah, perintah untuk membaca kondisi seseorang, di mana pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan yang lain. Jadi, sebetulnya ini adalah semacam pembelajaran bahwa surat al-alak sebetulnya memberikan gambaran kepada kita bahwa sehebat apapun manusia pada prinsipnya adalah lemah. Nah, maka kita harus paham bahwa kita sebenarnya semua yang ada di dunia ini bergantung kepada Allah SWT. Nah, kemudian yang ketiga, menginformasikan bahwa dalam kehidupan ini selalu ada pertentangan hak dan batil. Dan tidak mungkin berhenti sampai kepada kiamat nanti. Jadi, tidak mungkin kita berharap semua orang menyukai kita itu enggak mungkin. Kita tidak mungkin berharap bahwa semua orang itu akan menilai bagus terhadap diri kita. Kita tidak mungkin berharap bahkan menerima bahwa semua orang itu akan memperlakukan baik kepada kita. Karena bagaimanapun juga, roh surat al-raha yang begitu agung itu ada penentangan. Mas, banyak yang tidak suka ya. Maka kita harus paham bahwa pertempuran antara hak dan batil itu tidak akan pernah selesai sampai akhir kiamat nanti. Nah, ini adalah pesan dari surat al-alak. Ini nomor tiga. Nomor tiga ya. Nah, kemudian yang nomor empat. Nah, bahwa menginformasikan bahwa setiap Nabi dan Rasul, begitu juga pengikutnya, selalu ada penentangnya. Tidak akan mungkin luput daripada penentangnya. Nah, maka kita harus paham mengapa selalu saja ada yang benci terhadap Nabi Muhammad, begitu juga dengan para sahabatnya, selalu terjadi kontroversi, selalu terjadi keributan dan sebagainya. Karena memang selama dunia ini masih berdiri, itu tidak akan mungkin ada kedamaian antara hak dan batil. Karena memang kalau ada sebuah ulama yang mengatakan bahwa dunia ini memang diciptakan untuk tidak aman. Karena yang aman itu di akhirat. Jadi, jangan pernah kita berharap bahwa dengan adanya kita usahanya berislam, itu akan selalu tidak menuai kontroversi, pasti ada. Bagaimanapun juga selalu ada yang benci. Kita tidak boleh berharap 100% akan suka. Karena pasti ada yang benci. Rasulullah yang begitu masuk surga, yang sudah dijamin ya, akhlaknya juga teladan, itu dihina orang. Apalagi kita, apalagi Manggeo yang begitu banyak dosanya, ya pastilah. Ya, Mang, ini sebelum lanjut ke nomor berikutnya. Tadi kalau ada kata-kata bahwa dunia diciptakan untuk tidak aman, itu mungkin nanti ada penjelasan khusus sebagai ujian, Mang, ya? Ya, memang kalau di dalam kalangan ahli tasawuf, memang dunia ini tempatnya tidak mungkin ada aman 100%. Ini adalah pesan tasawuf. Nanti Manggeo akan jelaskan di ayat yang lain. Oke, ada di ayat yang lain. Nah, kemudian yang kelima, bahwa ini ada di sana ketika surat Al-Quran atau surat diturunkan, itu selalu ada penentangnya. Ketika surat Al-Alaq, itu penentangnya Abu Lahab. Ketika Al-Qolam, itu penentangnya Walid bin Wukiroh. Begitu juga dengan surat-surat yang lain. Setiap surat ada itu? Setiap surat pasti ada yang istilahnya Fir'aun zamannya. Makanya ada hadis ya, Rasulullah S.A.W. mengatakan bahwa Abu Lahab itu Fir'aun zaman pada saat itu. Ya, begitu juga dengan yang lainnya mungkin setelah itu ya. Jadi, ini merupakan sebuah gambaran bahwa penentang Risalah itu akan selalu ada. Dan mudah-mudahan masyarakat bangsa Rasulullah S.A.W. adalah masyarakat yang baik ya, insya Allah. Tidak mungkin menentang Risalah. Ya, apalagi kita adalah berbudaya yang benar-benar bangsa yang berbudaya, insya Allah. Mungkin penentangnya di tempat lain yang harus kita teliti sebagai muslim. Insya Allah kalau kita mah harus benar-benar mempertinggi dan menjunjung yang namanya persatuan. Di Indonesia ini benar-benar kita ini harus melihat segala sesuatu dengan kacamata persatuan, insya Allah. Damai. Damai. Nah, kemudian yang keenam menginformasikan bahwa dalam waktu dekat para pejuang Islam pasti akan ada antitesisnya. Akan ada lawannya. Jadi selalu Allah itu memberikan lawan. Ya, misalnya Nabi Adam dengan setan, Nabi Nuh dengan kaumnya, Nabi Musa dengan Firaun, terus kemudian... Ibrahim. Ibrahim dengan Raja Namrud. Itu tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin itu berhenti. Karena tadi sudah di... Kira-kira Manggeos ya apa ya penentangnya? Pasti ada bang ya. Tapi musuh yang paling besar adalah Awan Nafsu. Awan Nafsu sendiri. Nah, kemudian yang ketujuh menginformasikan bahwa pasti ada manusia yang sombong. Ya, dimana manusia yang sombong itu adalah manusia yang tidak mau memperjuangkan nilai-nilai islami di dalam kehidupan. Nah, itu adalah anulisasi yang sombong. Jadi sombong itu di dalam Al-Quran itu bukan ketika tidak ketemu... Tidak say hello ya. Tidak say hello. Tapi yang dimaksud sombong itu adalah ketika tidak mau tunduk pada nilai-nilai islami. Terhadap kebenaran. Baik. Nah, nanti Manggeos akan bahas tentang ayat, per ayat gitu ya. Tetapi Manggeos akan jelaskan dulu yang tadi sempat tertunda. Iya, dua nomor lagi, Mak. Dua nomor lagi ya. Dua nomor lagi. Dua nomor lagi. Bahwa pesan global surat Al-Alaq yang ke-8 adalah... Menginformasikan kepada semua kaum muslimin untuk tetap berliterasi. Jadi jangan sampai kaum muslimin, umat islam, bangsa Indonesia ini tidak berliterasi. Bahkan ada kaum dari agama yang lain yang mungkin berkata bahwa seharusnya kaum muslimin bangsa Indonesia ataupun dunia itu paling maju. Karena hanya satu-satunya agama di dunia yang wahyu pertamanya berbicara tentang membaca. Nah, ini adalah ada di kitab suci umat islam. Ini sampai iri mereka juga. Cuma anehnya, karena ini tidak pernah dilaksanakan, bahkan ayat yang tidak pernah ditanggapi adalah ayat yang pertama ini. Sehingga umat islam bahkan sekarang kondisi di Indonesia adalah yang literasinya tertinggal dari dunia yang lain. Urutan 60 dari 61. Nah, ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Kalau umat islam benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sudah jelas dari awal saja semua baca. Bahkan itu semua dari teman-teman yang mungkin berbeda agama itu iri dengan kalimah pertama dari Al-Quran. Seharusnya, kalau benar-benar kembali kepada Al-Quran, ini akan menjadi sebuah pemimpin peradaban besar. Sayangnya, kaum muslimin tidak konsentrasi dengan ayat tersebut. Dengan ayat pertama. Dengan surat Al-Alaq saja, Rasulullah bisa menaklukkan dunia. Di awal dengan surat Al-Alaq, itu bisa menaklukkan dunia. Mengapa tidak sholat dulu, tidak istighfar dulu, mengapa tidak puasa dulu. Di awal ayat malah membaca dulu. Karena disitulah lahirnya sebuah kekuatan besar. Yaitu yang namanya kekuatan membaca yang bisa menaklukkan dunia. Siapa yang bisa membaca, siapa yang berliterasi, maka dialah yang bisa menaklukkan dunia. Namun di dalam Islam, dikatakan bahwa Allah berpesan. Literasi yang terbaik adalah literasi yang bismirobik. Bismirobik itu artinya, yang segala sesuatunya berdasarkan tata nilai ilahiyah. Maka dunia akan menjadi tertib, dan dunia akan menjadi teratur harmonis. Insya Allah. Yaitu pesan nomor 8. Dan pesan nomor 9 adalah, Menginformasikan agar tunduk pada syariat Islam, Meskipun godaan untuk menggoncangkannya sangat besar. Ya, jadi tetaplah konsisten, tetaplah komitmen, Walaupun apapun yang terjadi, Karena siapapun yang berpegang teguh pada Al-Quran, Yang berpegang teguh pada tata nilai ilahiyah, Insya Allah hidupnya akan mulia, Hidupnya akan bermartabat, Dan dihadapan Allah akan mendapat derajat yang tertinggi. Maksudnya harus taat terhadap? Ya harus taat, harus konsisten, komitmen. Jangan sampai sholat ditinggalkan, Jangan sampai saumnya ditinggalkan, Tidak zikir kepada Allah. Apapun yang diperintah oleh Allah SWT, Taatilah. Karena itu sebetulnya bukan untuk Allah. Itu untuk diri kita sendiri. Itu untuk keluarga kita, Itu untuk bangsa kita, Itu untuk umat Islam dunia. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan, Jangan musyrik, Jangan berzinah, Emang ada yang mau istrinya berzinah, Kan tidak mau. Ada gak yang rela anaknya berzinah, Kan tidak mau. Tidak ada satu nilai ilahiyah yang buruk, Yang semuanya baik. Walaupun kelihatan berat, No excuse ya. Jangan mencuri, Emang mau bangsa kita menjadi bangsa yang korupsi, Kan gak mau. Semua orang ingin baik. Jangan membunuh, Emang mau kita tidak tenang, Karena ada pembunuh di sekitar kita. Maka ketika kita berpegang-peguh pada nilai agama, Sebetulnya menjaga keutuhan bangsa. Sesungguhnya menjaga tata nilai kedamaian. Makanya Islam itu damai sesungguhnya. Cuman banyak orang yang gak suka. Luar biasa. Ini pesan globalnya saja sudah mau menghabiskan waktu. Kebayang 35 buku per ayat dibahas, Mak. Samat MGTV kebayang yang lebih saya bayangin lagi adalah bagaimana nulisnya. Ya ini sebetulnya sedikit demi sedikit. Manggeo masih belajar. Barangkali sahabat-sahabat Manggeo lebih banyak yang lebih. Amin. Paham, Manggeo mah hanya secoretan saya. Tapi luar biasa Mang, tadi yang saya dengar adalah pengkajiannya berarti sampai sedalam itu ya. Ini baru pengantar. Baru pengantar. Mohon maaf nih Mang, ada pesan global, ada 9 poin. Ini untuk surat al-alak maksudnya. Surat al-alak, jadi sebelum memasuki, membaca ayat itu, kita harus menguasai namanya makosidus surah. Apa itu? Atau maksud surah. Maksudnya. Maksudnya itu. Jadi secara global para ulama itu sudah meneliti. Para ulama ulumul Quran itu sudah tahu bagaimana, meneliti bagaimana maksud surah ini. Bagaimana maksud surah Al-Baqarah, misalnya maksud surah Al-Imran, itu ada. Iya, iya, iya. Ada yang nulis tentang khawatir Al-Quran, kitabnya, banyak. Baik, Mang. Apakah poin pesan global per surah itu beda? Beda-beda. Nomornya, poinnya. Oh, kalau global surah ini saya aja yang buat. Ini Manggeo. Jadi Manggeo hanya belajar menyimpulkan. Ini adalah dari istilahnya, perasan. intisari ilmu dari buk pasir-buk pasir yang sudah dahsyat. Iya, oke. Dan Manggeo insya Allah akan jadi lebih dahsyat. Mak, tolong ayat satu atau dua, barangkali masih ada waktunya sedikit nih, Mak. Baik, ayat satu ini berbicara tentang ikro bismiro bikalazi kolak. Bahwa ikro itu artinya bacalah. Ini adalah perintah. Ya, padahal sesungguhnya Nabi juga berkata bahwa saya tidak bisa membaca, tetapi sudah didekap tiga kali, ternyata kemudian ayat yang selanjutnya turun. Nah, sebetulnya intinya adalah bahwa dengan namanya ikro ini artinya bukan saja membaca, tetapi mengumpulkan. Kemudian ikro ini meneliti dan sebagainya. Maka bacalah segala sesuatu yang ada di alam dunia ini dengan pisau analisis nilai-nilai ketuhanan. Luar biasa. Jadi, apapun yang ada di dunia ini, silahkan dibaca, kemudian lihatlah apa yang terjadi, lihatlah apa yang kemudian terjadi, tapi dengan pandangan tata nilai ilahiyah. Itu sebetulnya intinya, tapi habis waktu. Luar biasa. Mak, ini baru ayat satu saja. Belum ayat satu. Belum, baru pembukanya lagi. Tapi, the time finally is over, sayang sekali sahabat MQTV, tentu saja kita akan lanjut nanti di pekan depan. Dan finally the time is over, sayang sekali ya. Mungkin kita juga masih penasaran tentu saja, tapi ya waktu juga yang harus memisahkan kita. But don't worry, we will meet again next Friday, ya di pekan depan. Dan I'm Mr. Ben, dan saya Manggeo. Terima kasih, semoga apa yang diberhasilkan tadi akan menambah keilmuan bagi kita, dan akan membuat kita semakin yakin bahwa Quran harus betul-betul menjadi pedoman kita. Baik, rampung dawu, tutas pangandika, orang tundan dihandilin siang, orang tundan dihanjuang siang, paranti nyokot minggalkan. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wabiham dika, asyadu ala ilahi lalata astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.